Hai semuanya, ketemu lagi di youtube channel Reutami dan Benua Tentunya di konten mulut sampah Terima kasih buat kamu yang udah mau nonton konten mulut sampah kali ini di youtube channel Reutami dan Benua Nah buat kamu sekarang boleh dong kamu pencet tombol subscribe sekarang juga Karena subscribe itu gratis Yuk aku tungguin pencet tombol subscribe sekarang juga Satu, dua, aku ulang lagi ya Satu, dua, dua setengah, dan tiga Terima kasih semuanya yang udah pencet tombol subscribe sekarang Dan masih ada satu lagi nih pencet lagi dong tombol lonceng notifikasinya sekarang juga Biar kamu bisa update konten mulut sampah bersama Reutami di youtube channel Reutami dan Benua Selamat menonton ya Terima kasih Terima kasih Gua yang tau karena gua udah makan Terima kasih, udah dateng Oh iya Tenang aja netizen Sayang lah cuma berdua, tunggu Garbynya ada di samping Jangan bikin gosip yang enggak-enggak ya Ya udah, Ghi makan dulu soalnya buat ngebully kita kan butuh tenaga ya, Kak Nah di mulut sampah kali ini udah kedatangan Gali Ginanjar Tau dong netizen yang milenial lah ya, era 90an gitu Gali Ginanjar itu udah stripping sinetron dari, apa sih dulu sinetronnya? Cinderella Cinta Cinta Kasih dan amarah Kasih dan amarah Cinta suci Cinta suci Apa lagi? Soalnya sinetron gua sedikit, tapi tayangnya panjang Panjang dan berlarut sama terus ya? Nah, Cinderella kan 380 setahun, tapi kan pengejaannya 2 tahun ya, promo Abis itu, oh iya pelangi Pelangi cuma sebentar, tapi pengejaannya setahun Tapi semua stripping semua Luar biasa, berarti uangnya banyak dong, Pak? Dulunya banyak Emang sekarang kenapa enggak banyak? Iya, pasti sekarang banyak, tapi bukan duit dari hasil sutis Oh iya, bisnis ya, ya Iya, pasti ya, usaha gitu Nah, tapi berarti dulu banyak asesinitronnya dibeliin apa aja tuh? Iya, kalau dulu itu kan karena gua orangnya percaya gitu kan Karena waktu itu kan gua orangnya enggak mau pusing Dulu waktu sama mantan pacar, gua ngasih ATM, gua ngasih kato kredit buat dipegang Biar dia enggak krecokin gua di lokasi, ya kan, biar dia main Ternyata disalahgunain Ya kan, sama mantan istri juga Itu full semua, apa namanya ATM gua kasih semua Jadi gua enggak bener-bener enggak pegang ATM Ya ampun, ini suami soleha banget loh ya Nyari di mana lagi kayak begini Dapat kuat kali ya? Iya bener, bener Kuat suami, enggak tahu soleha tetap bodoh Betul, beda tipis soalnya Saking cintanya apa, saking bodohnya Cinta bodohnya beda tipis gitu Iya bener-bener Baru sekarang mengenal cinta tuh dengan yang sekarang gitu Tapi nyesel enggak? Enggak Karena mungkin dari pembelajaran itu, gua belum tentu dapat yang sekarang gitu Bener-bener Mungkin kalau gua dulu aman-aman ini, gua enggak akan dapat yang sekarang Betul, karena there is no reason for this life Pasti ada alasan kenapa kita harus jatuh Kenapa kita harus ada di titik manapun gitu Dan gua bilang gini Kumalasari itu ada cewek yang mahal Kenapa? Karena sebelum dapet Kumalasari, gua dapet ujian yang mahal Mahal kecebur disini Mahal kecebur disini Jangan cuma ngomong doang, berarti ini yang terakhir dong Insya Allah yang terakhir Jangan cuma busit yang ngomong doang Kalau di total-total ya, kan berapa jadis ini tuh 5? 5 Ratusan episode Itu belum jumpa fans ya Belum God Show Ratusan berapa M itu yang didapet dari semua itu? Ya bayang lah, M-M-an lah Boleh kisarannya enggak? Ya kisarannya masih di bawah Total Ya masih sepuluhan, masih gitu Sepuluh M Ada bekasnya enggak tuh? Gak ada Orang mau ceria aja baru cuman keluar dari rumah cuman bawa mobil Soluna itu juga masih kredit Ketika apa gitu Ya ampun Bener-bener menang banyak ya sih Padahal gua tuh dulu enggak pernah kredit ya Gua selalu bayar cash Kalaupun kredit, cash keras Karena kan gua ngeliat Kayak waktu itu gua punya apartemen Di salah satu yang ada di Jakarta Selatan ya Gua beli apartemen disitu Disitu gua cash keras Kenapa? Karena gua harus ngeliat pembayaran dari PH Jadi begitu ada PH gua masuk Kalau PH kan enggak mungkin juga kan Sekali kontrak langsung berapa ratus juta Enggak kan Tapi bertahap Tapi gua yakin Karena sinetron gua lagi panjang Cuman pembayarannya kan Tau kan di sinetron kan Itu kan enggak langsung Ada disitu aja Gua udah jual itu demi dia Dijual waktu itu Dia enggak mau apa Waktu itu emang Kondor gua lagi turun Terus juga apa Kondor gua lagi enggak ada Akhirnya gua jual aset Gitu kan Gua jual aset Mobil juga gua jual aset Gua jual aset Karena kan Untuk mengimbangi kehidupannya Yang sangat-sangat Hedon waktu itu Hobi banget Dia tuh hobi banget Untuk shopping Gitu kan Tapi shoppingnya di online shop Gitu yang kayak gitu Dan Emang shoppingnya Shopping apa sih? Maksudnya kan kita ada shopping Yang kayak Perintilan kayak Misalnya Perhiasan yang biasa Enggak Dia sukanya tuh Aksesoris Baju Kayak gitu Tapi Yang gua liat tuh Bajunya tuh Lu kalo mau beli Yang mahal sekalian Udah Oh Tapi dia yang kecil-kecil Tapi banyak Banyak Sama aja kalo dikumpulin Mungkin dia mau buka toko Iya Banyak Gitu Oke Gitu Tapi ga buka-buka tuh toko Iya Entah kemana ya Tapi anak nandainya siapa anak? Oh anak Fas Fas itu Itu gimana kabarnya sih Mas? Kabarnya sih Kan lu yang terakhir ketemu ya sama lu ya? Tengah Tapi gua kemarin ketemu Gua nanya lu aja Tadi Beneran ketemu di Dermaster Ya kan? Karena dia lagi perawatan juga Aku juga ketemu lagi perawatan Berarti anak-anak tunggu di luar kan? Di luar yang di lantai di luar yang ada ke sofa itu Nah lagi ketemu lah Eh ganteng banget Aku bilang sama si Fas itu Aku ga tau namanya siapa kan? Ngobrol lah sama si Tamir Aku foto-fotoin Sempet aku upload di Instagram Tamir Dan sama temennya ganteng gitu kan Terus suami aku bilang Eh kamu main upload aku aja Nanti orang tuanya marah loh Karena ga ada izin Dan kita juga kenal Oh gitu ya Yaudah akhirnya aku hapus lagi Tapi fotonya masih disimpen Dan aku tunjukin gitu Sehat? Sehat Tambah tinggi Dan udah bisa ngomong Karena udah beda juga Oh lu ga tau sih Lu orang saat ketemu Itu ga bisa ketemu Karena gua aja ga bisa ketemu Dari kapan itu? Dari semenjak Gua punya hubungan sama Kumalasari Jadi awalnya gini Berarti udah total berapa tahun? Sekarang 2015 Empat tahun kali ya? Empat Empat tahun Ya seumur gua hubungan sama Kumalasari Kira empat tahun Alasannya? Kenapa ga bisa ketemu? Kalo gua liat ya Alasan intinya Dia cemburu gua dapat yang lebih baik Dibanding dia Karena dia selama hubungan sama gua Dia mencari yang lebih baik Dibanding gua Ga nemu Sekalinya gua cerai Gua nyari Cewek yang lebih baik Nemu Hmm berarti Itu satu Pasangannya yang sekarang Lebih buruk Gitu kan Ya sekarang lebih baik Engga pasangannya dia Oh Kalo gua ga ngurusin Dulu gitu kan Karena setelah itu ya sudah Gitu kan Nah kenapa seperti itu? Karena seumur gua sama dia Gua ga pernah panjang foto di handphone nih Kayaknya di handphone gua nih ya Jujur Jujur ya Jujur ya Yang penting itu Yang penting itu dibanding Pengakuan sekarang fotonya dia Ataupun cewek ya kan Tiba-tiba gua ga ngaku-ngaku duluan pacaran lagi gimana Tapi kenapa sama api begini kok? Kayaknya ini banget gitu Lu malet banget gitu loh Gua menemukan yang namanya sayang Cinta Tulus Yang tuh tulus dari Kumala Sari Wuuuh Tantang lu dong Jadi Kumala Sari itu sebenarnya bukan hanya seorang istri Dia mentor gua Dia dosen Dan dia kan lawyer Nah gua ga usah kuliah hukum Tiap hari ngurusin kasusnya itu gua jadi belajar gitu Sampai kayak gua Dibanding kita sekolah Kita kayak asistennya dia Tapi katanya belajar tau Akhir kita hadepin dulu Ntar baru Tapi kan akhirnya kita tau kan Coba loh Kuliah Pernah ga dapet lapangan gitu Ada buka buku Buka buku Ya kan bikin Karya tulis Bikin apa Mungkin ya karya tulis lah ya Bikin tugas makalah Nah kalo sekarang kan Ada Kumala Sari Ada Pak Eri Jadi kalo bisa mereka ngomongin Oh ternyata begini Oh celahnya disini gua raya kepikiran Akhirnya kalo misalnya ada apa-apa Gua bisa bela diri Jadi gua bisa ngerem Tapi ga ada niatan untuk kuliah hukum Biar ngimbangin baby Udah cukup Dia aja di pengacaranya sibuk Ntar gua kuliah hukum Gua juga jadi pengacaranya juga sibuk Kapan ketemunya Jadi sekarang gua sebagai di kantor Sebagai manager directornya Gua yang nyiapin bekasnya Gitu kan gua Jadi bosnya lah ya Oh ga lah Bosnya tetep Oh gitu Yang penting bisa mendampingi baby Iya Saat Karena kan mahal Iya bener Tadi kita abis ngomongin mulut sampah Baby itu Aku setuju kalo dia bilang Hyperset Jadi lu jangan jauh-jauh dari dia Tapi dia lagi pengen lu Ga ada gimana Iya ga? Orang Lu sejam Gua pernah ditanya Beb lu Capek Gitu Tapi lu Ikhlas ya Bahagia Happy ya Ngelain ini ya Karena finishingnya Dari dianya Ngasih suatu ya Finishingnya Sampai gua Gak apa-apa lah gua sejam Tapi finishingnya Endingnya enak Gitu Oh my god Jadi inti dari semuanya Masa lalu kamu itu kan Pasti orang bercerai ada alasan Kalo ga perselingkuhan Masalah finance Kalo ga KDRT Antar tiga itu doang Yang mana Istilahnya gini Kalo gua sih liat dulu finance ya Tapi bukan dari gua ya Karena waktu itu gua sempet Shooting 3 judul Bek turut-turut nyambung Dan uangan gua gua selalu serahin sama dia Dan lu kan banyak duit Sampai emang-emangga Mungkin masalah finance Kan tergantung ATM gua dikasih dia Tergantung ibu negara yang mengolah Ya berarti masalahnya bukan di finance Maksudnya gini Finance nya yang terlalu buruk dari dia Yang tadinya akhirnya Tapi selain finance ada ga? Hah? Selain finance Ada ga? Apakah dia pernah melakukan hal-hal yang Menurut lu sebagai laki-laki masih terinjak-injak Udah Udah ada Ada du Tiga kali Tiga kali Oh iya? Yang ketahuan Oh iya? Iya Dengan mata langsung? Good gap gitu? Ada kok buktinya nih SMS nya Di email gua sampe gua rekam tuh Ngaku? Dia nya ngaku? Ga ngaku Maling menadang ngaku Gua laporin sama keluarganya Gua berharap Terus keluarganya gimana? Belain lu apa ga? Disidang Pertawa belain gua Disidang Klan tuh Diputusin ya kan Habis diputusin Dia pun diputusin dia ga ngaku Dia pergi ke Riau Katanya mau ketemu siapa gitu ya kan Begitu tau-tau Ternyata putus disana Mutusin si cowok itu doang Oh stok Gak tau dari mana? Dari chatting Dari chatting Dan terakhir pengakuan dia Gua pancing-pancing Nah setelah itu Karena gua dulu syuting Dia juga akhirnya main lagi Sama ya mungkin Karena pengaruh teman-teman ya Lingkungan Lingkungan Akhirnya dia pergi ke Ke klub malem Misalnya gua syuting nih jam 10 pagi Pulang jam 12 malem Dia Dia pergi siang Dan pulang sebelum gua pulang Jadi gua taunya Oh ini di rumah Ada yang sering cerita Itu babysitter gua Eh gimana tadi ibu? Ibu ga pergi pak Kok ke saya ga bilang? Nah sedangkan gua kalo orang namanya syuting Gua ga pernah pegang handphone Karena saking seriusnya ya Gua taro Gitu Yang penting gua selalu sama pendamping gua Kalo gua syuting Lu jangan ganggu gua Gua ga mungkin pergi kemana-mana Lu aja liat callingan gua 20 sil Ga mungkin gua pergi kemana-mana Luar biasa lu bapak satu ini loh ya Beneran family man Hero banget sebenernya Itu dia Makanya dia ga mau Lebih sibuk lagi dari baby Takut nanti kayak kejadian dulu ya Karena lu sibuk kan Kalo gua siakin dia ga mungkin begitu Karena dia tipikal Setia Dan gua selalu bilang sama dia Kamu mau pergi kemana aja Yang penting bilang Dan bener Aku pergi sama Pak Eric Ketemu Pejabat gitu kan Buat membahas kasus Wah ya sudah Salah satu kunci langgeng kalian ya Yang penting bilang Karena apa? Karena kalo ada apa-apa sama Si Kumala Misalnya di jalan Misalnya Amit-amit ya Kama pasangan gua Misalnya dia kecelakaan Tiba-tiba kok dia ada dimana gitu Misalnya di Di suatu tempat yang berbeda Tanpa dia bilang Terus gua belain apa sama keluarganya Itu kenapa sih bisa kecelakaan Ya saya juga ga tau Tadi dia pergi disini Tapi kok masalahnya disana Gitu Tapi kalo misalnya Dengan kata-kata yang disini Gua juga tau Si Kumala Misalnya ada apa-apa Di daerah sini Dan dia selalu bilang Beb abis ini ketemu ini ya Kesini Ya sudah Oh gak jadi Ketemu tapi dipindah ke mal Oh gak apa-apa Lu cuma itu doa Kok yang gua minta Jadi Tadi tuh kita udah abis Ngomong panjang Lebar Masalah seks Udah lah Ini kan Obrolan orang dewasa Kalian juga udah married Gitu kan Nah Belby ngomong kalo Amadia itu Jalannya 3 jam Sampai 4 jam Lidah lu Sampai keram gitu kan Nah Lu kalo sama mantan lu Begitu juga gak? Wah 15 menit Ya udah paling panjang Oh iya? Iya Berarti lu sekarang merasakan sensasi yang luar biasa Oh iya Lebih enak dong Oh parah Karena satu Kumala itu orangnya Resik Bersih Gua aja nih mau ciuman Beb Gigi kamu bau Gua udah sikat gigi Enggak Aku gak mau sikat gigi Besok ke dokter gigi Gimana caranya Gigi dicabut Langsung gitu Karena ada gigi bolong kan Bau gitu kan Jadi langsung sumbernya Langsung sumbernya Terus juga Beb Kamu kegemukan nih Perutnya maju Tidak bisa maksimal Eh gua nih kurusin Gitu Tapi kan buat kebaikan juga Bagus tuh Karena Dia tuh orangnya resik Dan Akhirnya buat penampilan gua juga Karena dia gak mau Sampai mengecawakan dia Bagus gitu Kalo yang Tuduk Yang baru Lu tau kan buka Set Tuduk saji Hah Ikan asin Tuduk lagi Ikan asin Bayangin kayak gimana tuh Ikan asin Tapi lu bisa nafas Akhirnya ya sudah Kemarm aja Yang penting ya sudah lah Teng-teng salurkan Oh Makanya 15 menit juga Tapi selama itu lu gak pernah main-main di luar Ya kan namanya mungkin cowok yang gak puas gitu loh Tapi ada lah namanya bandel laki-laki nakal itu Kalo gua sih alhamdulillah untuk nyari yang lain-lain gak Cukup dengan handphone gua di kamar mandi Cukup gitu Streaming Lu tau kan streaming apaan di kamar mandi Ya udah itu udah cukup Udah lah yang penting Tapi lu gak pernah nanti diokal nama cowok Eh cewek kan Oh enggak Lu boleh dicari tracker code nya di pemberitaan manapun Pernah ada pemberitaan gua selinggung Kenapa lu gak Kan lu katanya digituin sama mantan lu Udah tiga kali kan dia begitu Kenapa lu gak bales begitu atau Lu langsung cut pada saat dia melakukan itu sekali Namanya tuh harga diri men Karena dia bilang begini Aku mau bertobat gitu kan Aku juga mau gitu Tolong kasih aku kesempatan lagi Karena aku juga pengen berubah diri Oh ya sudah Masa kita gak ngasih kesempatan sih Gila baik banget lu ya Dan awalnya bener Enggak Dan awalnya bener Bener Dia berusaha untuk yang menjadi terbaik Masak lagi Masak lagi Mau ke dapur lagi Gini 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 Udah gua udah lupa masalahnya Udah gua sibuk dengan pekerjaannya Begitu lagi Belok lagi Gitu kan Pas dibuka Ukurannya udah beda Ya kan Jadi awalnya gimana Misalnya gini deh Misalnya Pablo suka pake Apa Misalnya lu pake mobil Pablo Otomatis jok suka diubah dong Iya Kok sendirannya kok ke belakang Nah Pablo masuk nih Ini siapa yang pake mobil ya kan Ini berarti ada yang ngumpang Nah Nah itu Gitu 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 loh Kan kalo makin sempit makin bagus Berarti perawatan Ini belum Perawatan apa yang bikin belum Tapi itu Jarak apa Ukurannya signifikan bedanya Berasa Apalagi Apalagi kan Kita sebagai pasangan Feeling dong Tau dong Gitu Tau dong dengan Gerak-geriknya dia Kita pake ilmu cocokologi ya Dicocok-cocokin aja Gerak-geraknya dia Terus juga Handphone mulai di Di Pake pin yang gua juga gak tau Gitu kan Terus juga Mulai banyak pergi Padahal kan Gua tau nih Connor belum masuk Tapi kok dia bisa pergi-pergi mulu Dari mana sumber duitnya Nanti gak Terus juga Gua tanpa dimungkiri kan Dulu kan dia pake Apple Gua juga pake Apple Gua kan bisa ngeliat Apa iPhone Email ya Bukan yang hilang tuh Deteksi iPhone tuh Kok dia disini Ya kan Gitu Cek post Cek post juga Gua kan gak bego Cuman gua orangnya gini Gua ngeliat Ya mungkin Gua ngeliatnya Mungkin jodoh gua bukan dia Kalo gua juga keras-kerasan Kalo gua ya terus-terusan Ya kan Ataupun gua mencampakkan dia Gua ngeliatnya psikologis anak gue Awalnya Yang penting gua hidup buat anak deh Yang penting gua datangin Dan jawab sama keluarga gua Buat anak Lama-lama kan gua dibigoin mulu Capek juga Akhirnya Begitu ketemu kumala Gua baru deh Dimukain dunia Beb ini dunia tuh gak seindah yang kamu bayangkan Ini dunia tuh kayak begini Ini orang tuh seperti ini Lu jangan terlalu baik sama orang Karena belum tentu orang itu baik Lu harus jaga-jaga Walaupun istilahnya Sama sahabat pun Lu harus ada batasan Gua gak ada batasan sama sahabat pun Gua gua buka-buka Sama temen baru juga pinjem mobil gua kasih Gitu kan Saking ngeliatnya dia Pinjem gitu Lama-lama gua juga dibegoin juga Tapi kan buah dari kebaikan kamu Kan akhirnya dapet emang Nah itu kan gua bilang Gua gak apa-apa Rugi dari mantan pacar Mantan istri Kenapa? Karena itu pembelajaran yang mahal Untuk mendapatkan Tuan Putri Ihh Jadi kamu adalah Juaranya Beb Terus itu orangnya tuh Mereka juga tau Gua malah yang mencari juara Ya kalo gak percaya Gini aja deh Gua di Youtube kan Gua selalu melihat pembelaan gue Terhadap status gue Untuk ketemu sama anak gue Tapi liat pemberitaan dia Malah mencela-cela ku malah Malah mencela-cela gue Gua gak pernah loh mencela dia Oh iya dia tuh dulu jelek Oh dia dulu tuh misalnya Kayak ikan asin Kok dia tuh operasi Dia kan ngaku gak pernah operasi Gua yang nemenin Gua yang dorong Tau kan dorong duitnya Gitu lah Sampai gua yang nungguin Tapi kan dia gak pernah ngaku Lu kenapa suka berbohong seperti itu Kalo gua sih ngomong-ngomong aja Nah dari situlah gua ngeliat Ternyata dunia itu gak sebaik itu Dengan pembelajaran dari kumara Akhirnya dikasih tau nih Orang baik kayak gini Akhirnya gua jadi waspada Kita mau baik pun sama orang Kita ngeliat dulu orang itu Ya kan Pantasnya gak dibaikin gitu loh Ya gak Terus udah gitu Kemarin kan waktu resepsi pernikahan Itu sampe ibu tuh yang bumbu dulu Itu sampe berapa hari itu ya Oh iya Itu kalo boleh tau itu pake biaya siapa Ya sekarang ketauan lah siapa yang kerja deh Walaupun dia mau ngomong misalnya Gua tuh dapet banyak duit dari sini Lu liat deh pake kot kerjaan gua kayak gimana Gitu Ya dari gua lah Ya bener top 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 Berarti anak itu sebenernya belum ketemu sama sekali ya Belum Berarti 4 tahun itu sekalipun belum ketemu Itu kan aku liat tadi gubling-gubling dulu ya kan Sempet-sepet sebelum ketemu Galing ya Loh kok ada nama randa siapa yang Katanya married banget sama lu Terus tiba-tiba akhirnya pacaran Itu emang pacaran setelah married dengan lu atau gimana? Ya jadi gini Awalnya sih karena gua waktu itu lagi shooting stripping Dia suka bawa temen-temen biar gak sepi Ya udah gua kasihan dong Dia kan di rumah Cewe cowok temennya Nah ini awalnya ya Dia di rumah ya kan Akhirnya dia mengundang lah 5 orang Ya kan 3 melambai 2 straight Nah Tapi dia bilang semuanya melambai Tapi setiap minggu berguguran Yang ini hilang Yang ini hilang Yang ini hilang Tinggal 2 Nah karena waktu itu gua proses cerai Nah kan proses cerai Jadi akhirnya Gua jarang di rumah Tapi setelah Setiap gua pulang pergi Tinggal 1 doang yang tadi tuh Nah tinggal 1 lagi gitu Dan gua pernah ngecek ke atas Dan gua tanya sama pembantu Emang tidurin di kamar atas? Kamar atas kan cuma Kamar gua sama kamar si Vaz Gua tanya lagi sama visitor Gak pernah pak Di kamar ono Gak tanya Oh Udah fix ya, confirm ya Cuma kalo gua sih menghimbo sama si Yang pacaran sama dia dulu Lu kasihan lu Dibilang bencong Ini gua kasih tau aja Dibilang bencong loh Iya kan Iya Alibi ya Tapi kan alibinya kagak enak Bencong gitu kan Wah ternyata bukan Aduh Tapi lu gak pernah dari saat itu Lu udah tau itu lu gak pernah melabrak Atau menghajar Atau apa Karena itu disitu posisi masih rumah kalian ya Iya Ya kan Lu kalo mau berbuat kayak gitu Ngapain lah di rumah gitu loh Ya gua sih gini Gua udah berpikir Gua udah capek Gua udah capek Gua udah belain hidup buat dia Gua mikirnya sekarang gimana caranya hidup Buat gua deh Buat gua sama anak gua Gua udah gak mau urusan lagi Kenapa? Karena dia udah beberapa kali melakukan Berarti Dia tipikal orangnya yang gak bisa berubah Dan gak bisa Iya Jadi karakternya emang Emang seperti itu gitu Eh Jadi itu confirm babysitter yang ngomong Ada di kamar itu Kurang ngajar banget Awalnya gua gak percaya Gua ngobrol sama rumah Aku gak percaya nih Kamu harus percaya ini babysitter kayaknya Enggak deh Dia gak pernah begitu Dia udah tobat Enggak coba Kamu ke rumah Ke kamar Cek Ada apa aja Coba dong ikutin dia Ke video call Ya kan Eh bener-bener Disitu ada Tisu magic Ada kondom Ada lubrikan Nah gua berpikir begini Ya Allah Kasian amat gua aja gak pernah pake beginian Berarti lu letoy dong Awalnya gua pikirin seperti itu kan Aduh Kasian Akhirnya gua Gua capture itu foto Gua kirim Ini barang-barang apaan Katanya bencong Terus compelannya apa? Enggak kok Itu Aku aja yang beli Buat apa? Enggak Kamu udah gak usah Kucampur Besoknya kamarnya dikunci Gua gak boleh masuk Hmm Jadi gua gak boleh masuk kamar itu Ternyata ada harta karun Udah ketahuan semua Cuma waktu itu Gua lagi proses cerai Jadi gua udah gak mau ke busan Tapi gua pengen buktiin nih Gua pengen dijatuhin dia juga Karena dia di luar Jatuhin gua Ternyata ada harta karun Jadi itu Jadi itu bukan kamu duluan Yang Yang Memulai Menjelek-jelekkan gitu Tapi kalo Anak Masih Dibiayain Atau dia minta Masih minta biaya Atau gimana tuh? Itu tanggung jawab Kalo anak sih gini Awalnya sih Dia kan karena balik lagi Dia cemburu sama Gumala Dan dia selalu bilang Aku gak pernah percaya sama ibu Tiri Nah hak gua juga dong Gua juga gak pernah percaya sama Bapak Tiri Ibu Tiri nya Si Vas satu Lu Bapak Tiri nya ganti-ganti Dimulai si A, si B sama yang terakhir nih Udah tiga loh Gua sama satu gak pernah pindah-pindah kan Nah dari situ Dia ngeliat ada kecemburuan Karena si Vas juga pernah tuh telfon Eh anti Beb Udah ngomongnya begitu Udah deket Di video call Gitu Nah si Veyrus ngeliat Dan dia cemburu sama gue Bahkan waktu itu dia pernah Bilang sama gue Ditelepon Jadi waktu itu Karena gue orangnya Terbuka sama Gumala Jadi Kalaupun ada telepon dari dia Gua selalu speaker Dan gua reka Karena gua gak mau dong Ada ucapan Di belakang dia Terus dia tiba-tiba mulai curiga sama gua Gara-gara kesalahan orang Gua akhirnya Gua juga yang tenang gitu kan Nah dia bilang Karena ada satu kata-kata yang Yang menurut gua gak etis lah Sebagai mantan Terhadap gua yang punya kehidupan baru Udah lah Pokokatin aja si Gumala itu Pokokatin aja si Gumala itu Entah 2 tahun balikan lagi Ya kan itu Istilahnya Lu kenapa nyuruh-nyuruh gua begitu Nyuruh gua jadi orang jahat Sedangkan gua gak mau kan Karena gua Sama Gumala Gua Walaupun Akhirnya gua Sama Gumala serius Walaupun amit-amit gua gak jadi lagi Gua gak mungkin balik lagi Karena kalo gua balik lagi Kecebur dong Sedangkan dia minta balikan Berarti satu sisi Dia cemburu dan masih cinta sama gua Gitu kan Nah Dari situlah Dia kaget Loh kok begitu ya Beb Gua bales Sorry ya Gua gak pernah orang Gua orangnya gak pernah begitu Gua masih bisa dengan kemampuan gua sendiri Mencari uang gitu Ngapain gua Porot-porotin Dan karena gua orangnya gak pernah morotin Justru gua yang kecebur Diporotin mulu Jadi gua gak tau tuh ilmu morotin itu kayak gimana Dan kedua Sasatnya tabiat bukan tabiat gua Nah Kita balik lagi ke sebelumnya Yang tadi gua buka Duduk saji ikan asin Itu udah diobatin Nah itu kan sebagai suami gitu ya Maksudnya kan gak komplen gitu kan Ada bau-bau tidak sedap dari pasangan Itu kan pasti Kamu apa dong Kamu bersihin dong Atau kamu Kan di salon itu udah banyak juga perawatan Ya kan ratus lah Apa segala macem Ya ratus wangi Itu lu gak pernah nyaranin ke dia apa gimana Kalo gua orangnya begini Kalo misalnya gua Eh Lu bau Gua takut dia drop Ya kan Bagaimanapun Waktu itu masih ada hubungan Gua juga gak mau dong Bikin dia kecil hati Ya kan Langsung Kalo gua orangnya eksekusi Bawa ke dokter Kulit dan kelamin Yang biasanya dia perawatan untuk kulit muka Ya kan Nah tolong periksa Ternyata Dikrop pake senok putih Semua tuh penuh Alhamdulillah Kayak ngubur Burket kali ya Nah dari situlah mulai Oh ya sudah Karena dokter yang ngomong Akhirnya dia percaya kan Karena kan orang-orang kalo dibilang bau ketek Gak pernah mau percaya Tapi itu disebabkan oleh apa? Nah katanya sih jamur Kata dokternya jamur Ya kan Terus juga gak bersih Ya mungkin Pindah sana pindah sini gitu kan Ada penyebab sama itu juga Ada Misalnya salah masuk botol Ya kan Botol-botol yang lain dibawa pulang Kayaknya gitu Nah gua obatin Gua benerin Sebulan bener Dia di rumah gak kemana-mana Wangi lagi Netral Bukan wangi Netral Besoknya lagi Pas dia udah mulai keluar lagi sama temennya Begitu lagi Masa sehari bisa begitu Otomatis lah Gua juga ikut Gatel juga waktu itu Gatel Sampai gua bilang Kok gatel banget ya Perasaan gua gak pernah begini Gatelnya parah Gua cuci sabun Gua cuci sabun Kaya cuci tangan Kaya pake sabun Gua cuci lagi Gitu Gitu Gua kalo gua sih Suka cuci ya Nah kalo dia Kalo gua liat-liat sih Dia jarang nyuci Dia selalu pake Pisu kering Pisu kering Gitu Maes Jorok Shhh Mandi aja jarang Jadi gua Emang mandi Sehari Pernah berapa kali Berapa hari Gak pernah mandi Ya kadang kalo lagi di rumah tuh Kalo kita gak ke mal ya Gak mandi Kadang 3 hari sekali Kadang 4 hari sekali Kadang 4 hari sekali Makanya gua disebutnya Dia keris Kalo ku marak Merak Dia doyan cabai Kan Merak makan cabai kan Nah kalo dia keris Keris kan mandinya setahun sekali Malam satu suruh Jadi kalo dia mandi tuh Wah malam satu suruh Tapi lu tahan ya Dia selalu bilang Gua tuh orangnya Gak bau Ya sebudalah Dengan begitu juga Gua tahan Tapi akhirnya Mulai hubungan Suami istri juga Udah mulai buat kurang Karena ya sudah lah Gua lebih suka bawa handphone Ke kamar mandi gitu loh Astaga Karena Dia membangun begitu Gua juga jadi ogah dong Iya Gua naik tempat tidur aja Gua bau gua gak mau Naik tempat tidur loh Gua bersihin dulu Seluruh gua Baru gua naik tempat tidur Mau tidur pake vacuum Ya mandi Pake body lotion Dulu Dulu pake vacuum Cuman suami gak terlalu Co-caternya kayaknya Tapi masih harus tetep Dia mandi Dia mandi Segala macem Pokoknya dia Kalo pulang itu ritualnya sejam Gua gak tau di kamar mandi Gapain sejam Pokoknya kalo pulang udah wangi aja Bagus dong Bagus Berarti lu ibaratnya Ngebuang Bunga bangke Dapet Dapet diamond Dapet diamond Makanya namanya BB kumas dari diamond Dapet diamond Oke thank you banget ya Thank you banget udah mau berbagi Sama kita di mulut sampah Dan hanya ada di mulut sampah Gak ada di infotainment manapun Betul Ini sebagai juga tempat klarifikasi gue Karena selama ini kan gue menghilang Kalo ngomongin kasus ini Dan lu harus Mengertarakan sebenaran gitu loh Bahwasannya yang sebenarnya seperti ini loh gitu loh Dan lu juga punya hak dong Punya hak apa namanya? Hak jawab gitu loh Hak jawab kalo ada berita Lu harus punya hak jawab Oke segitu aja dari kita Jangan lupa di subscribe Di comment Di like Dan di share Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Tentunya hanya di mulut Sampah Hahaha Bye netizen Bye netizen